Intro Salam selamat pagi, jumpa kembali kita dalam Renungan Pagi ini Sebelum kita memulai kegiatan kita sepanjang hari ini Baiklah kita memulainya dengan Renungan Firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak di surga kami datang kepadamu saat ini Bersyukur kepadamu itu hari yang baru yang dikauberikan Dan kami mau membaca Renungan Firmanmu sebelum kami memulai aktivitas kami Tolonglah kami anak-anakmu ya Tuhan Biarlah kebenaran Firmanmu melawat kami lagi pada pagi hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini Terambil dari 2 Samuel 9 dan 1 sampai dengan ayat yang ke-13 Daud dan Mephiboset Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan Ada pun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba Ia dipanggil menghadap Daud Lalu Raja bertanya kepadanya, engkau kah Siba? Jawabnya hamba Tuhanmu Kemudian berkatalah Raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari awal Lalu berkatalah Siba kepada Raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya Panya Raja kepadanya, dimanakah ia? Jawab Siba Jawab Siba kepada Raja Dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar Sesudah itu Raja Daud menyuruh Menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar Dan Mephibosep bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud Ia sujud dan menyembah Kata Daud Mephibosep jawabnya Inilah hamba Tuhanmu Kemudian berkatalah Daud kepada Raja Janganlah takut sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku Kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu Dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku Lalu sujudlah Mephibosep dan berkata Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku Lalu Raja memanggil Siba Hamba Saul itu dan berkata kepadanya Segala sesuatu yang adalah milik Saul Dan milik seluruh keluarganya Kuberikan kepada cucu Tuhanmu itu Engkau harus mengerjakan tanah baginya Engkau anak-anakmu dan hamba-hambamu Dan harus membawa masuk tuayannya Supaya cucu Tuhanmu itu ada makanannya Mephibosep cucu Tuhanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku Siba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba Berkatalah Siba kepada Raja Hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan ku Raja kepadanya Dan Mephibosep mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika Semua orang yang diam di rumah Siba adalah hamba-hamba Mephibosep Demikianlah Mephibosep diam di Yerusalem Sebab ia tetap makan sehidangan dengan Raja Adapun kedua kakinya timpah Bapak ibu saudara yang terkasih Tema kita pada pagi hari ini ialah Tepati janji Berjanji dan menikmati janji itu tidaklah mudah Dan banyak kali kita kecewa Orang juga kecewa ketika janji tidak ditepati Mengapa? Ini memang perubahan situasi keadaan Bisa saja orang tidak menempati janjinya Tetapi Mengapa semua ini terjadi? Itu karena persoalan dari pribadi orang itu sendiri Itulah yang membuat orang menjadi kecewa Sehingga ada istilah janji tinggal janji Yang pandai menumbar janji Janji hanya di bibir Atau pintar ngomong saja Ini semua merupakan nada kekecewaan Terhadap orang yang sudah pernah berjanji Dan tidak melakukannya Mengapa hal seperti itu bisa terjadi? Itu karena ketika dia berjanji Itu tidak lahir dari hati Ketika dia berjanji Dia ingin mencari keuntungan bagi dirinya sendiri saja Ketika dia berjanji Memang belum menjadi prinsip hidup Asal bicara baik Belum menjadi kebiasaan yang baik dari hidupnya sendiri Belum menjadi karakternya Belum menjadi karakternya Jadi janji tinggal janji Ya dilupakan begitu saja Tetapi Tetapi Daud disini Berbeda dengan semua Hal yang seperti itu Karena apa? Janjinya itu lahir dari hati Dia tidak Tidak bertujuan untuk mencari keuntungan Tetapi Dia mau menepati janji Dan itu sudah menjadi prinsip hidupnya Karena itu Ketika Dalam cerita ini Kita melihat Ada beberapa hal Yang Menyebabkan Daud bisa menempati janjinya Yang pertama ialah bahwa Dia ingat Kepada janji itu Karena memang dia selalu Itu lahir dari hati Dan ketika dalam situasi keadaan tertentu Dia pasti akan ingat Saya ada janji dengan si A Ada janji dengan si B Ada janji dengan si C Dan lain sebagainya Saya harus menepatinya Saya harus melakukannya Karena ini janji Janji itu hutang Nah ini sudah jadi prinsip hidup Jadi dia ingat Dan dia berkomitmen Kalau hanya sekedar ingat saja Ya bisa lewat lagi Bisa lupa lagi Tapi dia berkomitmen Dan mau membuat sesuatu Apa yang mau dibuat Dia pikirin Ya Sehingga kalau kita baca di dalam ayat yang pertama tadi Dikatakan Ya Bahwa Aku akan menunjukkan kasihku Kepadanya oleh karena Yonatan Oleh karena janjinya kepada Yonatan Yakni sebelumnya Waktu Yonatan masih hidup Ya Oleh karena janjinya Dia mau berhati Dan Dia bertindak Dia melangkah Dia cari tahu Dia Mencari informasi Masih adakah Ya Keturunan Atau anak Dari keluarga Saul Dan Dalam ayat yang kedua Dikatakan bahwa disitu Ya Ada Sibai Yang merupakan Hamba dari keluarga Saul Dia dipanggil Menghadap Dan Kemudian dia berkata Tidak adakah lagi Orang yang tinggal Dari keluarga Saul Aku hendak Menunjukkan Kepadanya Kasih yang Dari Allah Kasih yang Dari Allah Artinya Disini Dia bertindak Melangkah Dan dia Adalkan Tuhan Karena dia Takut akan Tuhan Karena dia Ingin Menyenangkan Tuhan Apa yang dia Sudah janjikan Itu dia Mau Lakukan Menyenangkan Aku Tuhan Oleh karena itu Dia Berkata Aku Menunjukkan Kasih yang Dari Allah Disinilah Daud Termotivasi Untuk Melakukannya Karena dia Takut Tuhan Dan karena dia Mau menyenangkan Tuhan Dengan apa yang Dia lakukan Yang ketiga Ialah Bahwa Dia disini Tidak hanya Bertindak Melangkah Mencari Info Ataupun Dengan Mengandalkan Tuhan Tapi dia Mau melakukan Dengan hati Yang tulus Tanpa Merasa rugi Atau Tanpa Hitung-hitungan Atau Tanpa Meremehkan Si cacap Itu Dia Mau melakukannya Karena dia Tahu Apa yang dia Mau lakukan Itu dia Lakukan Untuk Tuhan Dan bukan Untuk manusia Dia mau menempati Janjinya Untuk menyenangkan Tuhan Sehingga dia Melakukan Ini Tanpa Melihat Eh si cacap Abianlah dia 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 gak bisa Aku pakai Cacap Dia gak bisa Aku andalkan Cacap Apa yang bisa Aku dapatkan Dari dia Cacap Tidak Meremehkan Karena dia Tidak Mencari Keuntungan Diri sendiri Tapi dia Yang mau melakukan Ini Untuk Itulah sebabnya Karena hal ini Merupakan hal yang Sangat besar Yang Mau dilakukannya Sehingga ketika Ya Mephiboset Menghadap Ya Dia sangat Merasa dirinya Kecil Berbanding Dengan apa yang Daud Melakukan Sehingga dia Katakan Apalah aku ini Sehingga Kau memperhatikan Aku yang seperti Anjing mati Ini Waduh Kalau kita Pikir sih Ini Mephiboset Ini sangat Minder Tapi memang Begitu Keadaannya Dia gak bisa Apa-apa Itu menunjukkan Bahwa Kasih Yang mau Ditunjukkan Oleh Raja Daud Kepada Mephiboset Disini Benar-benar Adalah Kasian Dari Allah Kasian Tanpa Bangri Kasian Benar-benar Dia melakukan Demi Menyenangkan Duhan Dan itu Membuat Hati Benar-benar Sangat-sangat Terharu Dan Sangat Merasa Tidak Mungkin Tapi Hanya Karena Allah Bisa Mungkin Saudara Aku yang terkasih Kalau kita Lihat berikutnya Disini Bahwa Dia Tidak Hanya Sekedar Mau Membantu Benar-benar Tapi Dia Berikan Itu Dengan Sepenuh Hati Dan Duga Sampai Tuntas Sehingga Akhirnya Daud Disini Panggil Lagi Siba Dia Kasih Tugas Sama Siba Lalu Raja Memanggil Siba Hamba Saud Dan Berkata Kepadanya Segala Sesuatu Yang Adalah Milik Saud Dan Milik Seluruh Keluarganya Kuberikan Kepada Cucu Tuhan Itu Engkau Harus Mengerjakan Tanah Baginya Engkau Anak-anak Dan Hamba Hambamu Dan Harus Membawa Masuk Tua Iangnya Supaya Cucu Tuhan Itu Ada Makanannya Ini Yang Disampaikan Oleh Dal Artinya Dia Tidak Hanya Sekedar Ngomong Oh Kamu Makan Hidangan Dengan Aku Dan Tapi Dia Kasih Supaya Benar-benar Mephiboset Dan Keturunannya Tidak Kehilangan Hak Atas Segala Herta Kekayaan Daripada Keturunan Saud Makanya Dia Kasih Berita Sibah Harus Setia Beratuan Kalau Seandainya Tidak Ada Raja Daud Menolong Mephiboset Disini Ya Mungkin Lewat Siapalah Si Cacat Itu Sudah Bukan Keluarga Raja Dan Bisa Saja Ya Siwa Mengambil Ali Kepunya Keluarga Saud Karena Semua Keluarga Saud Sudah Mati Dalam Peberangan Waktu Itu Dan Tinggal Satu Ini Yaitu Mephiboset Yang Diselamat Nah Bapak Ibu Saudara Yang terkasih Dalam Kehidupan Kita Mari Kita Belajar Untuk Tidak Hanya Membar Janji Tapi Juga Ketika Kita Berjanji Jangan Kita Lakukan Karena Secara Terpaksa Tapi Sadari Itu Ini Tanggung Jawab Kepada Tuhan Jadi Ini Kasih Allah Yang Dari Allah Yang Aku Harus Tunjukkan Yang Aku Harus Berikan Yang Aku Harus Lakukan Sehingga Kita Tidak Merasa Terbebani Tapi Kita Benar Benar Melakukannya Demi Tuhan Kita Juru Selamat Kita Benibus Kita Yang Sudah Menolong Kita Yang Sudah Memberkati Kita Sehingga Kita Menjadi Saluran Berkat Kepada Mereka Yang Membutuhkan Inilah Inilah Yang Penting Untuk Kita Belajari Hari Hari Ini Temati Janjimu Karena Tuhan Yesus Relah Datang Ke Dalam Dunia Untuk Menyelamatkan Kita Demi Menempati Janjinya Demi Menempati Janjinya Bahwa Manusia Berdosa Harus Diselamatkan Dan Itu Bukan Main-main Ditebus Dengan Dia Menyerahkan Dirinya Naik Kayu Salim Mati Menempus Dosa Kita Itulah Ketepatan Janji Allah Untuk Menyelamatkan Kita Dan Kita Sebagai Anak-anaknya Mari kita Belajar Untuk Menempati Janji Dalam Menolong Orang Lain Dalam Melakukan Sesuatu Yang Bermanfaat Berguna Bagi Orang Lain Dan Kita Lakukan Hanya Karena Kita Menjadi Saluran Bergkat Dari Allah Yang Sudah Menjadi Bergkat Bagi Kehidupan Kita Belan Sesuatu Berkati Kita Mari kita Satu Dan Bapak Di Surga Terima Kasih Kami Boleh Belajar Pada Pagi Hari Ini Mengenai Janji Yang Harus Ditepati Dan Itu Telah Dilakukan Oleh Daud Kepada Mephiboset Si Cacar Yang Dia Sendiri Melihat Dirinya Tidak Ada Gunanya Lagi Tetapi Di Mata Daud Dia Adalah Manusia Yang Harus Dia Hargai Dia Hormati Karena Janjinya Dan Dia Kerjakan Ini Karena Kasih Allah Yang Sudah Dia Alami Dan Dia Boleh Menyalurkan Itu Kepada Mephiboset Biarlah Ya Tuhan Kami Boleh Terus Belajar Untuk Menepati Janji Kami Dalam Melakukan Apapun Di Duri Tetapi Biarlah Kami Boleh Selalu Menyadari Bahwa Janji Kami Motivati Bukan Karena Alasan Kebiasaan Saja Tetapi Karena Tuhan Yang Selalu Menyertai Dan Memberkati Kami Terima kasih Banyak Bapak Terpujilah Engkau Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Dan Bersyukur Kepada Bapak Bapak Sanda Haleluya Amin Tuhan Yesus Memberkati Kita Terima 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 Tuhan